selamat menikmati selamat menikmati peran ulama Nusantara dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia jadi dalam sesi diskusi tersebut saya sempat mengikuti diskusinya saya mengajukan satu pertanyaan kepada para narasumber tentang sosok guru kita semua ataupun guru dari guru-guru kita yaitu Syekh Mudawali Al-Khalidi bahwa selama ini saya pernah membaca beberapa tulisan dan juga buku yang menyebut bahwa pada tahun 1957 ini Syekh Mudawali Al-Khalidi dan juga Tunku Haji Hasan Kungkali ini diundang ke Jakarta oleh Presiden Soekarno waktu itu jadi waktu itu ada perbincangan tentang sah tidak hanya status negara Republik Indonesia dan juga kepemimpinan Soekarno menurut ajaran Islam jadi dalam artikel itu atau dalam beberapa tulisan tersebut dinyatakan bahwa ketika itu para ulama yang hadir di hadapan Soekarno ada sekitar 500 ulama dari seluruh Indonesia yang diundang jadi itu semuanya menyatakan bahwa kepemimpinan Soekarno ini tidak sah misalnya ada dari Masyumi dan dari Muhammadiyah yang menyebut bahwa Soekarno ini tidak sah sebagai pemimpin secara ataupun menurut ajaran Islam jadi ketika itu ada juga disebut seorang yang dikenal dengan Sultan ulama ini juga menyatakan tidak sah kepemimpinan Soekarno jadi pada saat itulah Syed mudawali memberikan pendapatnya bahwa kepemimpinan Soekarno ini sah sebagai waliul amri agdaruri bisyukah jadi cerita ini saya baca di beberapa artikel dan di buku kalau tidak salah itu entah di buku Muhtiarafahmi saya lupa tapi saya pernah baca jadi semalam saya ternyakan ini kepada rara sumber beberapa rara sumber untuk memastikan apakah benar Syed mudawali yang mengemukakan ini disana artinya apakah benar hanya Syed mudawali yang menyatakan ini atau ada ulama lain karena kalau kita baca di artikel itu terkesan bahwa hal ini cuma disampaikan oleh Syed mudawali al-khalidi al-khalidi sementara ulama lain menolak inilah yang ingin saya bertegas penerah sumber tadi malam sekarang untuk mengikuti mengetahui bagaimana jawaban narasumber kita ikuti saja diskusinya berikut ini penyelesaan dari beberapa rara sumber cukup menarik cuma ada satu pertanyaan ini ada satu bacaan satu tulisan yang saya baca di salah satu buku kalau saya tidak salah dan juga di beberapa artikel jadi tentang sosok Syed mudawali al-khalidi pelabuhan haji jadi ulama Aceh jadi ada cerita yang berkembang bahwa pada tahun lima tahun Soekarno pernah mengundang Syed mudawali ke Jakarta jadi untuk memperbincangkan persoalan status negara Republik Indonesia dan juga kepimpinan Soekarno apakah itu sah menurut Islam atau tidak jadi dalam cerita ini disebutkan bahwa waktu itu hadir sekitar lima ratus orang ulama dari seluruh daerah termasuk dari Jawa kemudian ketika Soekarno mempertanyakan ini kepada forum menurut cerita ini ini beberapa ulama di Jawa misalnya yang dari Muhammadiyah dan juga tokoh-tokoh Mesyumi ini menyatakan bahwa kepimpinan Soekarno ini tidak tidak sah karena tidak diangkat oleh ahlul-ahli wal-akdi jadi kemudian ada seorang ulama Jawa disebut dalam cerita ini yang digelar dengan Soekarno ulama ini beliau juga menyampaikan pendapatnya bahwa kepimpinan Soekarno ini tidak tidak sah kemudian dalam cerita ini tersisa hanya dua ulama lagi yang belum dimintai pendapat yaitu Syekh Mudawali Al-Khalidi dan Tengku Hasan Jadi kemudian Soekarno bertanya kepada dua orang ini dan waktu itu Syekh Mudawali menyampaikan bahwa Soekarno status negara Indonesia ini sah dan Soekarno juga sah sebagai pemimpin dengan status Darwini Bishyoka ini dikatakan demikian kemudian forum memutuskan bahwa Soekarno sah sebagai pemimpin dengan alasan yang disampaikan oleh ulama Aceh Jujur saya meragukan kebenaran cerita ini apakah ini benar maksudnya apakah benar Syekh Mudawali yang menyatakan ini kepada Soekarno atau memang ulama-ulama lain di Nusantara ini yang saya ingin pertanyakan karena saya jujur saja walaupun saya orang Aceh saya seperti agak meragukan cerita ini demikian mungkin ini mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Fauzi atau yang lain demikian baik ini pertanyaan dari Pak Eril yang pertanyakan tentang keabsahan cerita tentang datangnya para ulama berkumpul dengan Soekarno lalu untuk mengesahkan fatwa tentang status Republik Indonesia dan status Soekarno sebagai presiden baik adakah yang lain untuk bertanya atau memberikan komentar silahkan kepada moderator yang telah memberikan waktu disini saya akan mencoba untuk menjawab satu pertanyaan pertanyaan yang yang ditanyakan tadi yaitu masalah terima kasih ya atas waktu yang diberikan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan tadi dari Bapak yang terakhir tadi ya terkait validasi atau kebenaran cerita dari pertemuan beberapa ulama Indonesia saat itu diantaranya adalah patwa atau pendapat Sheikh Mudawali Al-Khalidi An-Naksabandi memang cerita ini saya juga dengar ya saya juga dengar dan saya rasa memang ceritanya adalah familiar ya cerita masur ya bahwa beliau mempunyai pendapat bahwa status dari Presiden RI saat itu yaitu Bung Karno adalah statusnya adalah sebagai Presiden atau pemimpin atau ulil amri yang sah karena mempunyai sawkah zis sawkah zis sawkah mempunyai kekuatan ya kekuatan jadi masalah validasinya saya tidak bisa memastikan tetapi ceritanya adalah populer ya masur tetapi yang menarik adalah bahwa biografi intelektual dari seh mudawali ini ya seh mudawali kalau kita lihat memang intelektualisme dari seh mudawali ini tidak perlu diragukan lagi ya kalau kita lihat riwayat ya pengembaraan pencarian ilmunya itu kan dari Aceh kemudian agak beberapa lama nanti ke daerah Minangkabau ya sempat berjumpa dengan beberapa ulama murid dari seh Ahmad Khotib Minangkabau ya seh Jamil Jaho kemudian seh Khotib Ali Padang dan yang lainnya dan bahkan dua ulama yang saya sebutkan ini itu menikahkan ya anak ya putri ya atau cucu kira-kira begitu lah ya kepada seh Mudawali jadi mereka itu tidak mungkin mendekatkan kekerabatan kepada seorang ulama seorang anak atau santri yang berasal dari Aceh walaupun beliau ini ada keturunan Minangkabau ya tidak mungkin yang menikahkan itu kecuali atas dasar memang bahwa seorang santri yang saat itu bernama Muhammad wali itu adalah seorang yang cerdas ya dari segi keilmuan agamanya juga cerdas dan juga ya mempunyai otoritas ya dalam memberikan pendapat-pendapat atau patwa di bidang keagamaan termasuk di bidang pikih makanya saya menilai bahwa patwa yang diberikan oleh beliau itu yaitu merupakan ya sebuah keilmuan ya keilmuan yang yang cukup ya bagus yang cukup otoritatif dalam menjawab polemik atau permasalahan status kedudukan Bung Karno saat itu ini yang dapat saya sampaikan jawaban dari pertanyaan yang pertama yang kedua pertanyaannya apa kira-kira Pak sepertinya kalau dari dari penanya langsung cuma satu ya satu ya iya berarti sudah ya enggak ada lagi pertanyaannya iya saat ini iya sudah 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 pertanyaan yang sudah ya iya Pak kalau izin satu dua detik tiga detik jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan yang ingin saya pastikan apakah benar karena di cerita ini disebutkan bahwa ada 500 ulama itu berarti ada 498 ulama yang menyatakan sukarao tidak sah jadi yang menyatakan sah cuma dua Syekh Mudawali dan Syekh dan Abu Hassan Kurungkali ini yang saya ingin pastikan jadi bukan meragukan kapasitas keilmuan dari Syekh Mudawali jadi yang ingin saya pastikan apakah benar dalam 500 ulama itu semuanya menolak dan cuma dua ini yang menyatakan sah ini ini yang cerita yang berkembang yang saya baca dan saya dengar ini Ustaz yang ingin saya jadi bukan meragukan keilmuan Syekh Mudawali dan Abu Hassan Kurungkali terima kasih iya apa saya diizinkan untuk menambahkan keterangan dari Ustaz Fauzi Mas Moderator ya sekalian nanti untuk ditanggapi juga selanjutnya mungkin kepada Ustaz Rizal bisa untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Khairil Miswar tadi mengenai ulama mungkin pandangannya seperti apa ulama yang bertemu dengan Soekarno tadi silahkan kepada Ustaz Rizal kira-kira waktunya bareng dua atau tiga menit sekaligus closing statement ya Ustaz silahkan oke terima kasih ini mengenai gelar waliul amri ad-dol ribi syaukah jadi pada tahun 1950-an itu terjadi kegaduan secara politik karena ada Kartos Wiryo terus kemudian Tengku Daud Berwew terus-terus kemudian Amir Patah di Jawa Tengah lalu kemudian Karimuzakar di Sulawesi dan seterusnya awal mulanya itu ketika Kartos Wiryo memproklamirkan negara Islam dan mendaku diri sebagai pemimpin Islam jadi dia mendaku diri sebagai imam Republik Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 sehingga kemudian terjadi kebingungan diantara umat Islam kami harus mentaati Soekarno di dalam sebuah negara Republik Indonesia atau mentaati Kartos Wiryo sebagai imam di dalam Republik Islam Indonesia Makanya kemudian kegaduan ini disikapi oleh para ulama dengan mengumpulkan ratusan para ulama dari berbagai kawasan di Indonesia sehingga pada tahun 1954 di Cipanas Bogor itu ada konferensi alim ulama dimana kemudian para alim ulama ini saling berdebat saling mengumumkakan pendapatnya tetapi disitu kemudian disepakati bahwa Soekarno ini sah secara feke sebagai pemimpin negara Indonesia diantara ulama yang menolak diantara banyak sekali ulama yang menolak tetapi banyak juga yang kemudian mendukung diantara ulama yang mendukung itu adalah rois Am Suryah pengurus besar Nahdlatul Ulama yaitu Kehyaji Abdul Wahab diantara para ulama beliau mengumumkakan pendapatnya mengapa Soekarno itu tetap dianggap sebagai seorang apa sebagai seorang pemimpin dengan istilahnya Waliul Amri ini berbeda mungkin dengan istilah Ulil Amri dengan konsekuensi hukum fakihnya jadi diantara beberapa alasan Kehyaji Wahab Basbullah ketika mendukung Soekarno dan juga para ulama lain manakala meneguhkan Soekarno sebagai Waliul Amri Ad-Dururi Bisyaukah jadi ada istilah Ad-Dururi secara darurat dan Syaukah legitimasi otoritas kekuasaan dan gitu kan maka diantara alasan yang pertama itu adalah ini yang mengukuhkan saat itu Kiai Masyukur Menteri Agama mantan pemimpin barisan Sabi Lillah diantara alasan mengapa kemudian Soekarno digelari Waliul Amri Ad-Dururi Bisyaukah yang mengukuhkan Soekarno sebagai kepala negara yang sah secara fakih diantaranya adalah Kiai Wahab menjelaskan yang pertama Soekarno itu Muslim sholat dan menikah dengan cara Islam yang kedua pemerintah tidak melarang umat Islam menjalankan ibadahnya juga tidak memerintahkan kemaksiatan dan kemungkaran ada pun yang ketiga mengapa ada istilah Ad-Dururi dalam istilah Gelar Waliul Amri bagi Bung Karno ini sebab klasifikasi Al-Imamul A'zom atau pemimpin Agung dengan kualifikasi Mujid Tahid mutlak sudah tidak ada lagi saat ini maka dikasih Gelar Abdururi yang poin nomor 4 kenapa para ulama meneguhkan Gelar ini bagi Soekarno yaitu pada tanggal 29 Maret 1954 Kiai Wahab juga menjelaskan apabila rakyat belum mau mengakui dari sudut pandang agama bahwa pemerintah Bung Karno adalah pemerintahan yang sah meskipun dururat miscaya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin lokal warlord para pemberontak yang mengklaim diri sebagai imam sehingga kemudian membingungkan umat islam dan itu bisa dihukumi buhut yang kelima ini yang juga paling penting dalam kacamata fekeh muslimah yang tidak memiliki wali nasab perlu kawin di depan wali hakim atau dalam istilah tauliah yang berat mengangkat hakim adalah pemimpin negara yang legitimasi segala islam maka dengan gelar ini Bung Karno sudah diberi kekuasaan atau syaukah untuk menunjuk hakim melalui Departemen Agama dimana Departemen Agama yang memiliki jaringan sampai ke bawah melalui KUA dan penunjukan penghulu dan seterusnya itu berhak menunjuk wali hakim jadi hal-hal semacam ini sebenarnya bukan mutlak dipelopori oleh kalangan Nahdlatul Ulama meskipun saat itu Gai Wahab itu meneguhkan gelar semacam ini tetapi karena memang pertanyaan mengenai status Soekarno apakah sasara Fekih atau tidak itu sebelumnya sudah muncul pada tahun 1952 dimana saat itu Menteri Agamanya itu Pak Fekih Usman dari Muhammadiyah dari unsur Masyumi yang ada di dalam kabinet jadi Kementerian Agama saat itu mengeluarkan kebijakan tentang tauliah wali hakim pada tahun 1952 nomor suratnya nomor 4 tahun 1952 yang berisi kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan tauliah pengangkatan wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali nikah jadi memang kalau misalnya kita berbicara mengenai kontestasi para kontestasi para ulama saat itu dalam meneguhkan apakah Soekarno secara sah tetap diakui sebagai wali ul amri ad-ru ibu syauka masing-masing memiliki legitimasi dan landasan hukum sendiri-sendiri tetapi kemudian ada banyak ulama yang akhirnya mendukung gelar wali ul amri ad-ru ri bisyauka dengan pertimbangan masing-masing kalau yang disebut sebagai sultanul ulama kalau tidak salah itu Mbah Ma'asum salah satu mustasar PBNO saat itu juga artinya dalam wilayah keputusan semacam ini para ulama saat itu sudah melakukan upaya terbaik untuk menjembatani antara beberapa konflik of interest perpolitikan saat itu yang bisa membahayakan membahayakan negara jadi mungkin seperti itu yang bisa saya saya tambahkan bagaimana kita memahami konteks geopolitik Indonesia saat itu dimana Soekarno saat itu belum bisa dipercayai secara mutlak oleh para ulama karena para beberapa ulama juga trauma dengan penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1940 jadi demikian jawaban dari narasumber sudah kita dengar bahwa berarti bisa disimpulkan bahwa bukan jadi persoalan bahwa Soekarno itu berstatus sebagai wali ul amri agdaruri bisyokah ini bukan saja dikemukakan oleh Syed Muda Wali tapi juga dikemukakan oleh Kiai Maskur dan juga tadi ada Kiai Wahab Asbullah jadi ada beberapa ulama lain yang mengemukakan hal serupa ini bukan cuma Syed Muda Wali Al-Khalidi ini saya kira kesimpulan dari penyampaian narasumber saya kira cukup untuk sesi kali ini saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati